Saya, Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Listio Sigit Prabowo adalah seorang perwira tinggi Polri yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri sejak 27 Januari 2021 menggantikan Jenderal Idam Aziz. Ia lahir pada 17 September 1969 di Pekalongan, Jawa Tengah. Ia memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, dengan gelar sarjana di bidang hukum dari Universitas Krisnadwipayana. Karirnya di Kepolisian dimulai sejak tahun 1991. Selama bertahun-tahun, ia telah menduduki berbagai posisi penting di Kepolisian Indonesia. Ia pernah beberapa kali menduduki jabatan di daerah Jawa Tengah. Ia pernah menjadi Kapolres Pati. Setelah itu, dia menduduki posisi Wakapolresta Bes Semarang dan pernah menjadi Kapolresta Solo. Pada tahun 2012, ia dipindah tugaskan ke Jakarta untuk menjabat sebagai Kasup Dit-Dua Dit-Tipi Dumbares Krimpolri. Sejak bulan Mei tahun 2013, dirinya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara. Pada tahun 2017, ia dipromosikan sebagai Asisten Operasi Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri. Pada tahun 2019, ia diangkat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Ia juga tercatat pernah menduduki sejumlah jabatan penting. Dia pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi Dodo. Ia kemudian menjabat Kepala Kepolisian Daerah Banten, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. Dan pada tanggal 27 Januari 2021, ia dilantik oleh Presiden Jokowi menjadi Kapolri. Prestasi dan dedikasi Jenderal Listio Sigit Prabowo dalam menjalankan tugasnya tidak terbantahkan. Ia dikenal sebagai sosok yang tegas, disiplin, dan berintegritas dalam penegakan hukum. Selama menjabat sebagai Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, ia berhasil mengatasi berbagai tantangan keamanan di wilayah tersebut. Kasus besar yang sedang ditangani selama menjabat sebagai Kapolri adalah kasus pembunuhan Brigadir J. Kerusuhan Stadion Kanjuruhan dan jaringan narkoba yang melibatkan Inspektur Jenderal. Ia memiliki fokus pada penanganan kejahatan terorganisir, narkotika, serta pemberantasan korupsi. Ia sering melakukan kunjungan ke daerah-daerah untuk mendengarkan masalah masyarakat dan memberikan solusi yang tepat. Sebagai salah satu tokoh penting dalam penegakan keamanan dan ketertiban di Indonesia, Jenderal Listio Sigit Prabowo terus berupaya membangun polisi yang profesional, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.